Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Nih, rambut aku banyak banget ya, rambut-rambut kecil yang tumbuh. Maaf kalau agak berantakan. Jadi di video kali ini, aku mau sharing ke kalian April favorites aku, mulai dari skincare, kosmetik, film, dan juga hal yang lainnya. Kita mulai dari skincare. Kalau misalnya dari skincare, yang aku paling suka di bulan April kemarin adalah yang ini. Ini adalah Citra Fresh Glow Coconut Nourish UV. Kenapa aku suka ini? Karena ini tuh dia lebih kasih efek yang mencerahkan. Jadi efek yang paling pertama setelah aku pakai ini, di pemakaian pertama, kedua, itu langsung kelihatan banget itu muka kita langsung cerah. Dan juga yang kedua, efek setelah aku pakai Citra Coconut ini, dia itu meresapnya sangat cepat dibandingkan dengan aloe vera dan juga tomat. Menurut aku ini lebih cepat dikit daripada dua itu. Dan juga ini, ternyata, setelah aku coba, kalau misalnya kalian ada jerawat, terus kalian pakai ini, sebanyak dua layer, jadi kalian pakai satu layer, udah itu pakai lagi satu layer lagi, itu bisa banget untuk kempesin jerawat kalian. Itu yang aku rasakan. Waktu di video yang aku review ini, aku nggak ngomong karena waktu itu belum ada concern ke jerawat. Nah, setelah aku ada jerawat satu, terus pakai ini dua layer, ternyata itu bisa banget. Jadi untuk jerawat pun baik aloe vera, tomat, dan ini pun bisa. Skincare yang kedua itu aku suka ini. Ini adalah L'Oreal Revitalif Crystal Micro Essence. Ini aku suka banget, karena seperti klaim besarnya, yaitu membuat muka sebening kristal cerah. Menurut aku memang iya, karena sejak aku memakai si essence ini, muka aku tuh memang menjadi cerah, karena memang skincare aku concernnya itu lebih ke mencerahkan, karena muka aku tuh suka kasar dan kusam, jadi aku harus cari yang mencerahkan. Dan ini memang mencerahkan banget. Ini aku udah pakai dari ya beberapa bulan yang lalu, masih segini, karena aku pakainya 3-4 tetes aja. Dan untuk kalian yang pengen mau kulit mukanya itu lebih cerah, ini bagus banget. Di aku ini bagus banget, ini nggak nambah minyak, pokoknya ini bener-bener sesuai klaimnya, bikin muka cerah. Nah, kalau misalnya untuk produk bibir, ini aku suka pakai Lipton Emina, ini Lipton Emina yang Magic Potion, ini Lipton-nya itu yang 02 Sun Glow. Kenapa aku pakai ini? Karena sebenernya ini expired-nya kayak udah mau dekat. Ini 2021 expired-nya, bulan 10 ya. Semua kosmetik aku tuh expired-nya tuh masih 2022, 2023, cuma ini doang, yang udah 2021, jadi aku harus cepet-cepet habisin ini. Makanya aku lebih sering pakai ini di bulan April. Ini sebenernya bagus, cuman ini agak bikin lebih kering, menurut aku sih itu. Ini agak lebih bikin kering, tapi dari segi warna dan semuanya bagus, kalau tinggal pakai lip balm dulu, baru pakai ini, itu akan baik hasilnya. Nah, kalau misalnya dari segi blush on, blush on itu seperti yang aku review kemarin, aku suka blush on yang Madam G, ini blush on yang Squeeze Magic, nomor 01, 02, dan 03, aku suka semua. Kenapa? Karena ini tuh sangat praktis, dan juga kita nggak perlu bawa brush lagi, tinggal pencet, di tap-tap, dan hasilnya itu natural, daripada kalian pakai powder brush, karena itu tuh bakal, kalau udah pakai powder brush, pakai bedak lagi, jadi tebal. Kalau ini kan lebih ke krim, jadi ini tuh lebih natural, dan lebih nempel aja di kulit kita. Dan juga yang aku suka, ini tuh ada glitter, jadi membuat muka kita tuh, ada glowing-glowing-nya, dan kalau dilihat di sini, glitternya tuh, aduh, lumayan banyak, dan aku suka semua yang berglitter. Jadi, untuk kalian yang suka praktis, dan suka glitter, ini bagus banget. Kalau misalnya, lagu yang aku favoritin di bulan April kemarin itu, adalah lagu Suho Exo. Suho Exo itu baru keluar album, kalau nggak salah, namanya Self Portrait. Nah, di situ tuh ada banyak banget lagu, tapi yang paling aku suka itu lagu besarnya, Let's Love, itu bagus banget. Tapi aku tuh, bukan cuma denger lagu Let's Love sih, aku denger semua lagu Suho di album itu, semuanya, karena kan dia bisa autoplay gitu. Starry Night, Let's Love, dan semuanya itu bagus banget. Yang kedua, itu aku suka lagu Rohani, Kristen. Ini dari Waymaker, ini judulnya Waymaker, dari Leland. Lagunya itu bagus banget, dan juga aku suka dengerin, lagu-lagu dari Leland, di bulan-bulan April, nggak cuma lagu Waymaker aja, tapi lagu-lagu yang lain, karena liriknya itu mudah dimengerti, sangat menyentuh, dan memang menguatkan. Yang selanjutnya, aku suka lagu Rohani lagi, ini dari GMS, Pilihanku judulnya. Itu juga lagunya tuh, liriknya sangat mudah dimengerti, sangat simpel, tapi sangat bermakna banget, dan sangat, balik lagi, menegur kita, menguatkan kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih serupa dengan Tuhan. Selanjutnya itu, aku suka dengerin lagu, dari Chelsea Cutler, banyak lagu, pokoknya lagu-lagu dia, itu aku suka denger, biasa autoplay, abis lagu ini, lagu ini, lagu ini, pokoknya lagu-lagu dia, itu enak semua. Snack itu sebenernya, aku bukan tipe yang suka, nge-meal snack, tapi snack disini, aku suka, piatos ayam geprek. Itu enak banget, piatos ayam geprek, aku bakal beli lagi ya, dan juga, aku suka, rumput laut kertas, dari yang mama suka, itu aku suka makan pakai nasi, atau aku makan langsung nyemil gitu, itu juga rasanya enak banget, jadi cuma dua itu aja sih, yang aku suka di bulan April itu. Kalau dari Youtube channel, aku suka nonton, Temponaut Timelapse, jadi Temponaut Timelapse ini, adalah suatu channel di Youtube, yang dia itu menunjukkan, tentang makanan, atau apapun, selama 3 bulan lebih, gimana dia mengalami pembusukan, jadi itu sangat, bagus banget ditonton, kalian ngerti bahwa makanan, misalnya daging nih, nah dia beberapa hari, udah muncul ulat tuh, di hari keberapa, rata-rata, udah itu dia itu, banyak belatung, dan itu tuh di hari keberapa, dan seperti apa, proses pembusukannya itu, sangat bagus banget, dan menurut aku itu, sangat satisfying, gak tau kenapa, padahal jijik, tapi pengetahuan banget. Selanjutnya, ini aku suka, sebenernya dari dulu banget, aku udah suka, tapi April, aku nonton lagi semuanya, dan suka lagi, The Try Guys, Try Guys itu aku suka banget, Eugene, Keith, Ned, Jack, itu aku suka dari dulu, cuma nonton lagi, di bulan April kemarin, karena kontennya, menurut aku bagus-bagus, dan ya, menghibur lah. Lalu channel yang aku suka itu, Inform Overload, jadi ini tentang channel yang luar negeri, dia itu lebih kebahas, menyimpulkan misalnya, 10 artis yang, mempunyai kehidupan yang, fake, gitu-gitu, tapi itu yang versi barat, ya aku suka aja sih, nontonnya, karena, menghibur juga, kayak, oh, baru tau juga, ternyata dunia itu seperti ini, jadi, Inform Overload itu, aku suka tonton. Lalu balik lagi ya, ke beberapa bulan, yang sebelumnya, ini aku tonton lagi, kisah nyata, kayak di hari-hari ini, kisah nyata, cerita subscriber, atau apapun lah, itu, aku suka banget nontonnya, karena ceritanya bener-bener, unik, dan kayak gak nyangka aja, ada kejadian seperti itu, di dunia ini, jadi, itu. Kalau rambut, kalau rambut itu, aku kebiasaan kayak gini sih, jadi rambut aku kan, udah makin panjang nih, nah, kalau rambut, aku biasa, jepit pakai, bobby pin yang warna hitam, dijepit-jepit, supaya poninya itu, gak kena muka, karena itu ganggu banget, karena rambut aku tuh, saking terlalu lembut, lemah, dan lurus, dia tuh sampai turun, jadi, aku harus, jepit terus, supaya gak turun, dan supaya gak ganggu juga, rambutnya, dan poninya itu. Kalau misalnya kebiasaan, kebiasaan aku lebih suka, di bulan April kemarin tuh, minum air ya, minum air, botol segede gini, itu tiga sampai empat botol, satu hari, supaya itu memperlancar metabolisme juga, dan juga aku sadar, kalau misalnya minum air sebanyak itu, satu hari minum yang segede gini botolnya, kalian minum tiga sampai empat botol itu, tuh aku merasa, kulit muka tuh lebih bagus aja kelihatannya, jadi lebih sehat, jadi lebih bening, aku merasakan banget sih, minum air sama kulit muka itu, bener-bener ngaruh banget. Udah itu aku, bulan April, sebenarnya sampai bulan ini sih, aku suka tidur malam, karena nonton drama Korea, dan film yang lain di Netflix ya, jadi, aku tidur malam, udah itu aku bangunnya, siang, contohnya tidak baik, jangan dicontoh, tapi entah kenapa ya, kalian tau gak, aku itu bisa loh, ngelanjutin mimpi aku, kayak misalnya gini, kayak misalnya aku kebangun, untuk pipis, di subuh-subuh, terus aku tidur lagi, terus mimpi aku bisa lanjut gitu, kayak gak kepotong, berlanjut gitu, kayak episode gitu, itu unik banget, dan bulan April tuh, aku sering banget ngalamin hal itu, jadi itu oke banget, nah aku suka tidur, aku suka bermimpi, karena mimpi itu, kayak kita nonton film, yang kita masuk ke dunia lain, dan ceritanya tuh, super aneh-aneh banget, jadi, agak aneh, tapi ya, dan kebiasaan aku yang lain tuh, aku suka cabutin alis, tapi cabutin alisnya yang sini, yang di bagian atas, di bagian bawah gak berani, karena aku pernah coba tuh sakit, sampe merah, jadi di atas-atas, biasanya ini dicabut tuh, dia gak gitu sakit, dan bahkan gak sakit, karena dia langsung, ketarik, jadi itu aja sih, cabutin bulu-bulu alis yang, tumbuh, sekarang dari film, kalau di bulan April, sebenernya dari sejak PSBB ini, semenjak kita di rumah aja ini, aku tuh banyak menghabiskan waktu aku, untuk tonton, banyak film, kayak nonton di Netflix, paling sering tuh di Netflix ya, nah itu tuh ada banyak banget film, karena aku juga langganan Netflix, di bulan April kemarin, aku tuh suka nonton film Stranger Things, jadi film yang aku tonton itu, lebih ke jendrenya thriller, yang menegangkan gitu, karena aku suka jendren-jendren seperti itu, dan juga Stranger Things ini, adalah film yang bagus, menurut aku, karena Stranger Things ini, bercerita tentang, ada satu laboratorium nasional, di Hawkins, dimana laboratorium ini tuh, dia melakukan penelitian kisahnya, orang taunya dia penelitian, tapi, sebenernya ada rahasia mendalam, dimana laboratorium Hawkins ini, dia itu, bukannya melakukan penelitian, yang orang tahu, tapi dia itu, hanya berkedok penelitian aja, dan ternyata, dia itu melakukan eksperimen, dimana eksperimen itu tuh, dia melakukan eksperimen, untuk membuka, portal ke dimensi lain, yang lebih ke supranatural, jadi, di dimensi itu tuh, dia namakan upside down, dimana dimensi lain, yang supranatural ini, itu tuh ada monster, di dalamnya, yang berbentuk aneh, kayak aduh, kayak apaan, dan juga, ini tuh, mempengaruhi kehidupan penduduk, Hawkins disitu, termasuk beberapa, anak-anak remaja, yang ada disitu, jadi, ini di Netflix ya, sampai season 3, baru season 3, sepertinya ada season 4 lagi, tapi 2021, atau, 2020 ini tayang, belum tahu, jadi, itu, untuk kalian yang suka, genre thriller, yang ada monsternya, Stranger Things ini, sangat bagus, dan kalian, wajib nonton, menurut aku, dan juga, film yang bergenre thriller lagi, dan, lebih ke monster-monster gitu, adalah film Korea, yang namanya Kingdom, itu, bagus, banget filmnya, jadi, film tentang putra mahkota, yang ditugaskan, ke misi bunuh diri, ke satu negara, atau satu tempat, untuk menyelidiki, kayak, wabah, wabah, virus, atau apa, dimana, wabah itu tuh, menyebabkan, orang menjadi zombie, yang mau makan, sama-sama manusia, dan, kalau manusia ini kemakan, dan dia akan menjadi zombie juga, dan dia akan, awalnya dia mati, di siang hari, tapi di sore malam, dia hidup, bagus banget, itu mempengaruhi, semua negara itu, termasuk kerajaan, si putra mahkota itu, jadi, itu, bagus banget, dan, monsternya juga, rada nyeremin, menurut aku ya, lanjut, ini adalah drama, yang sangat viral, yaitu, The World of Married, itu, aku tahu viral, karena apa, karena, pelakornya itu tuh, ada dimana-mana, kayak berita di lain, today, aku baca, trending pelakor, apa-apa-apa, yang cantik banget, memang cantik banget, pelakornya ya, tapi di film ini, aku nonton, entah kenapa, kan semua orang punya sudut pandang sendiri, tapi kalau aku pribadi, aku melihat, bahwa, aku gak gitu benci, sama pelakornya, walaupun, tindakan, merebut suami orang itu, memang sangat tidak baik, karena kamu mengingini punya orang, orang lain, tapi disini, aku sangat soroti, dan aku sangat tidak suka adalah, Liteohnya, yaitu, si cowoknya itu, menurut aku, Liteoh itu adalah, pria yang sangat, pelin-pelan, dimana dia, udah ada istri, terus dia mau, sama yang lain, yang lebih muda, udah dia menikah, dia mau, sama istrinya lagi, jadi, itu sangat pelin-pelan, menurut aku ya, jadi disini, di poin ini, sebenarnya di film ini, aku sangat tidak suka, kepada Liteoh, daripada pelakornya, pelakornya itu juga, gak suka, cuman, poin dari masalah ini, adalah Liteoh menurut aku, karena gini deh, tamu, tidak akan masuk, ke rumah, kalau tuan rumahnya, tidak membukakan pintu, nah, kenapa, si pelakornya bisa masuk, karena, si suaminya, mengizinkan dia masuk, ke rumah tangganya, jadi, sosok yang sangat, dibenci disini adalah, Liteohnya menurut aku, aku bingung sih, kok pelakornya dibenci banget, tapi, selama aku nonton, aku sangat, tidak suka Liteohnya itu, sangat tidak suka, episode, The World of Married itu, dari episode 1, level emosinya itu, selalu bertambah, tambah, 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 dan itu nyebelin banget, parah banget, itu pandangan aku ya, mungkin kalian punya pandangan yang berbeda, dan juga, film yang aku tonton lagi, di April itu, Extracurricular, ini adalah film Korea juga, yang bercerita, tentang, remaja, pria, yang sangat teladan, dan pintar, dia itu, demi, menghidupi dirinya sendiri, dan juga, demi masuk ke universitas impian dia, dia melakukan tindakan kriminal, dengan kayak, ya prostitusi lah, menjual, wanita di, menggunakan, media, aplikasi online, ya gitu-gitu, dan, menurut aku itu, film yang bagus kalian tonton, untuk tahu bahwa, kalangan remaja, itu, ternyata, seperti itu, kehidupannya, apa yang terjadi, dunia ini, kayak gitu, jadi, itu, filmnya menegangkan banget, dan itu, menurut aku pribadi, sangat bagus, untuk kalian tonton, dan juga, aku banyak juga nonton, film-film yang direkomendasi, dari Netflix, yang bergenre thriller, ya, banyak banget, kayak, The Platform, itu sadis banget filmnya, The Platform, Extraction, dan yang, lain-lain, Tallgrass, apapun, ya, bagus-bagus semua sih, itu filmnya, tapi, rada nyeremin, ya, kalau kalian suka, genre-genre thriller, film-film yang aku sebutin tadi, mungkin, bakal kalian, suka, jadi, itu aja, video aku, tentang, April Favorites aku, semoga ini menghibur kalian, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian sehat selalu, like kalau kalian suka, komen kalau ada saran dan kritik, untuk bangun channel ini, subscribe, untuk tonton video aku, lebih banyak lagi, dan, jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian, eh, aku lupa loh, supaya kalian tahu ya, supaya kalian tahu, kalau misalnya, aku ada upload video baru lagi, oke, bye,